Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Mades Kedanekarang. Pemirsa berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Karangasem. Dalam hal ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD meminimalisasi kebocoran pajak Galian C. Salah satunya adalah dengan pembangunan portal online. Pembangunan portal itu akan dilaksanakan secara bertahap. Kepala BPKAD Karangasem, Wayan Ardike mengatakan, sesuai rencana awal, portal online akan dibangun 4 unit yang tersebar di sejumlah kecamatan, yakni di Tianyar Barat, Kubu, Sindiwati, Daerah Sidemen, Selat, dan Rendang. Pembangunan portal online itu dilakukan di pintu keluar Karangasem. Ardike mengatakan, pembangunan portal itu akan dilakukan secara bertahap dan sudah dianggarkan di tahun 2022. Paling lambat, 2023 pembangunan portal ini sudah bisa dilakukan. Paling lambat, pembangunan 4 portal online ini sudah tuntas tahun 2025. Ketika portal online ini beroperasi, sopir truk saat membeli material di pengusaha akan memakai kartu seperti e-money. Upaya pembangunan portal online ini guna dapat meminimalisir tingkat kebocoran yang terjadi. Selama ini, tingkat kebocoran pendapatan di sektor Galian C ini memang cukup besar. Namun lewat upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini, kebocoran itu dapat ditekan. Terlebih dengan adanya portal online itu, nantinya diharapkan tingkat kebocoran semakin kecil. Eka Perananda, BaliPos.